Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang bakal aku bagiin di video kali ini berkaitan dengan gate data dari resource luar. Mungkin kalian udah pernah nonton playlist aku tentang Laravel API ya. Nah ini berkaitan dengan API, yaitu kita bakal mengambil data dari luar, bukan dari website kita, dari luar menggunakan API yang udah disiapkan oleh orang lain supaya website kita bisa mendapatkan data dari pihak luar tersebut. Misalnya, kita butuh data provinsi yang ada di Indonesia. Daripada kita bikin database provinsi yang ada di Indonesia secara manual, ngetik satu per satu, kita bisa ngambil data provinsi dari punya orang lain. Nah, orang lain itu bakal nyediain API buat kita. Kita tinggal ambil datanya melalui API mereka dan kita bisa menampilkan data provinsi tersebut sehingga klien atau pengunjung website kita bisa mendapatkan data atau bisa melihat data provinsi yang ada di Indonesia. Intinya adalah kita bisa ngambil data dari luar ke website kita. Nah, di Laravel ada fiturnya. Mungkin kalau kalian pernah pakai suatu fitur di PHP atau di mana gitu, ada yang namanya CURL. Nah, ternyata di Laravel ada suatu fitur sebagai pengganti. Mungkin, apa ya, bisa dibilang pengganti atau enggak. Tergantung kalian nyebutnya bakal bisa ngegantiin CURL atau enggak. Tapi, aku bakal bilang bahwa fitur yang ada di Laravel ini fungsinya sama kayak CURL, bisa ngambil data. Nanti kalian bakal tahu lah pas pembahasan prakteknya. Intinya, kita bakal ngebahas package atau fitur itu yang ada di Laravel. Oke, kayak biasa sebelum kita mulai tutorial atau sebelum kita mulai video tips dan trik, kayak biasa aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang baru join channel aku atau buat kalian yang baru ketemu video aku ini, aku mau ngasih tahu kalau video tips dan trik Laravel ini bukan cuma satu video ini doang, tapi aku udah bikin berupa playlist. Yang mana artinya, kalau berupa playlist itu berarti video tentang tips dan trik Laravel ini udah lumayan banyak. Bukan cuma satu video ini doang. Nah, kalau kalian tertarik dengan tips dan trik Laravel selain video ini, gampang aja, kalian cari aja di Youtube, cari channel Cara Fajar, dan cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, udah lumayan banyak videonya. Jadi, kalau kalian tertarik, kalian bisa nonton dari video pertama nih. Sekarang sih baru 37 video ya. Nah, lagi, sekali lagi, kalau kalian tertarik silahkan nonton playlist ini. Terus juga aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang suka sama hal-hal berbau Laravel, aku juga punya playlist lainnya yang ngebahas tentang Laravel. Kalau kalian mau tahu, cari aja Youtube Cara Fajar. Pergi ke bagian tab playlist, kalian bakal ngeliat playlist yang judulnya ini. Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Tips, trik, dan fitur Laravel yang tadi udah aku bahas. Terus, playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel, dan playlist tutorial API menggunakan Laravel. Jadi, ada 1, 2, 3, 4 playlist Laravel yang bisa kalian tonton. Nah, sekali lagi, kalau kalian tertarik silahkan nonton 4 playlist ini. Oke, balik lagi ke pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngambil data dari pihak luar supaya pengunjung website kita bisa ngeliat data yang kita maksudkan. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita mulai tutorialnya sekarang. Ini dia fitur di Laravel yang aku bilang tadi yang mana fungsinya kayak CURL, yaitu bisa ngambil data dari pihak luar untuk ditampilkan di website kita. Namanya HTTP Client. Kalau kalian mau baca sendiri, kalian bisa pergi ke dokumentasi Laravel di laravel.com, docs, versi Laravel kalian, dan pergi ke bagian HTTP Client nih. Di bagian Ding Deeper dan HTTP Client. Nah, kalau kalian mau baca-baca sendiri, silahkan. Kalau nggak mau baca sendiri, bingung dengan bahasa Inggris, kita bakal bahas pelan-pelan bareng-bareng. Oke, HTTP Client ini bisa dibilang ya, minimal API Google HTTP Client yang membiarkan, bukan membiarkan apa ya, mempersilahkan kayak gitu lah intinya, mempersilahkan kita untuk request HTTP dengan cepat. Pokoknya kayak simple gitu lah request HTTP. Oh iya, aku lupa ngasih tau kalau kalian mau nonton video ini, paling nggak kalian udah paham tentang API ya, atau nggak lebih fokus ke Laravel API. Kalau kalian belum tau tentang Laravel API, tentang API, kalian bisa nonton playlist aku tentang pembahasan API di Laravel, yang tadi di awal-awal udah aku tunjukin playlistnya. Nah, silahkan kalian tonton dulu itu playlist, sampai kalian ngerti apa itu API dan cara penggunaannya, requestnya, metodenya, post, get, put, dan lain-lain. Nah, itu silahkan tonton dulu sampai ngerti tentang API. Kalau udah ngerti, baru boleh lanjut nonton video ini lagi. Oke, balik lagi. Intinya kayak gitu ya, kita bakal berkutat dengan API untuk mendapatkan data dari pihak luar. Kita untuk menggunakan HTTP Client ini, menggunakan Gazelle HTTP Client, sehingga kita harus nginstall Gazelle-nya dulu. Ini dia, Composer, require, Gazelle, HTTP, Gazelle. Udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita praktiknya. Buka text editor kalian, kayak biasa text editor kesayangan kalian, terserah apa, kalau aku sih text editor aku, VS Code. Nah, kalian bikin dulu project Laravel kalian, install Laravel, terserah pakai Composer, pakai Laravel Installer, terserah kalian. Setelah kalian install Laravel, project Laravel kalian, buka dulu file Composer.json. Nah, ini dia. Sebenarnya kayaknya udah ke-install deh, Gazelle HTTP ini dia. Nah, jadi sebenarnya kalian nggak perlu lagi install Gazelle HTTP. Tapi kalau kalian lihat di file Composer.json, kalian nggak ada Gazelle HTTP ini, kalian bisa install. Yaudah, cara install-nya gampang aja. Buka terminal, paste yang udah di-copy-in, enter. Kayak begitu doang, cara install Gazelle HTTP. Oke, kalau udah install, yaudah, kayak begitu aja. Gampang ya. Kita kalau mau request, kayak begini nih. Kita pakai fasad HTTP, terus kalau kita mau mendapatkan data dari API, kita bisa pakai get, tergantung metodenya ya. Kalau misalnya kalian post, bisa pakai postput, bisa pakai put. Terus ini adalah endpoint dari API. Kalau kalian udah, ini aku sebut lagi ya, kalau kalian udah belajar tentang API, kalian tahu ya, kalian pernah, kita pernah bikin API barang-barang, di playlist yang udah aku sebutin tadi. kita bikin API dengan metode get, post, put, patch, delete, dan lain-lain. Nah, itu di sini kita ngasih tahu endpoint-nya. Yaudah, kayak begitu aja. Jadi, kalau di sini kita bisa lihat, http.get.example.com. Ini artinya, dolar respon akan mendapat, akan merequest data ya, dengan metode get ke http.example.com. Nah, di bawahnya ini metode-metode untuk proses, proses dari ini, API ini, http ini. Kalau body, nanti dapat body-nya. JSON dapat berupa JSON, object, dan lain-lain. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Nanti juga kita bakal tes masing-masing ini. Nah, terus ada lagi, ini kalau misalnya ada reaccess, dan lain-lain. Ini bisa kalian baca-baca sendiri ya, coba-coba sendiri nanti. Sekarang kita bakal coba, minimal pemakaiannya, sehingga kalian ngerti. Kayak begitu. Jadi, coba dulu kalian install, project Laravel, dan pastikan, gazelle.http ini udah ada di, composer.json kalian. Kalau belum ada, silakan, install kayak tadi, yang aku, liatin. Mana dia? Ini dia. Composer require, bla 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 bla. Pokoknya, intinya sampai kalian udah keinstall gazelle ini di, composer, file composer.json kalian. Untuk praktek, HTTP client di Laravel, aku bakal menggunakan, API Raja Ongkir. Mungkin diantara kalian yang nonton video ini udah tau ya, apa itu Raja Ongkir. Buat yang belum tau, Raja Ongkir itu kayak, apa ya, bisa dibilang kayak, public API, tapi butuh ini ya, butuh daftar, karena kita butuh API, butuh API key, sorry. Nah, jadi ini adalah API, untuk mendapatkan, Ongkir atau Ongkos kirim, dari suatu kota, ke kota lain, bisa provinsi juga, dan lain-lain, tergantung, dengan, paket, yang mana, kalian pilih, untuk mendaftar. Nah, jadi, kalian coba aja, buka dulu, RajaOngkir.com, dan bisa lihat-lihat sendiri, di bagian, mana ya, sebentar, integrasi, nah, dokumentasi API ini, di bagian integrasi, dokumentasi API, nah, kalian bisa baca-baca, tentang Raja Ongkir, pokoknya, intinya Raja Ongkir itu, menyediain API, ke kita, buat ngecek, Ongkos kirim, dari suatu tempat, ke tempat lain, selain itu juga, bisa dilihat, selain Ongkir, disediakan juga, data, provinsi, kota, dan aku lupa, apa, nanti kita bakal cek, lagi, buat kita, jadi, kalau kita butuh, data provinsi, kita bisa pakai, API Raja Ongkir ini, nah, ini, kalian bisa baca sendiri ya, selamat datang developer, bla 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 bla, ini dia ada aturan penggunaan API, kalian baca sendiri, yang terpenting adalah, dilarang menggunakan bot, cron, bla 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 bla, nomor 3 ini, kalian ikutin ya, jangan melakukan, yang nomor 3 ini, terus, bisa dilihat, ini, kurir-kurir yang disediain, sama Raja Ongkir ini, ada apa aja, terus ada fitur cek Ongkir, untuk kurirnya, yang ya apa aja, yang cek resi, yang ya apa aja, yang tidak apa aja, nah, bisa kalian lihat sendiri, terus yang terpenting nih, tipe akun, ada tiga tipe akun, kalau kalian mau menggunakan, API Raja Ongkir ini, yaitu, Starter Basic Pro, nah, kalau nggak salah ya, Starter ini, yang gratisan, kita nggak perlu bayar, terus, Basic ini, kita kayaknya perlu bayar deh, terus, Pro untuk yang, bayar, kayaknya lebih, mahal sedikit, dari Basic, aku belum baca ya, Basic ini perlu bayar, apa nggak, kayaknya perlu deh, nah, kalian bisa lihat sendiri, perbedaannya, Starter cuma boleh tiga aja, fiturnya cuma bisa tiga, periksa ongkos JNE, POS Indonesia, dan Tiki, sedangkan Basic ada ini, lebihnya, untuk Pro bisa semua, nah, kalian kalau misalnya, mau pakai Raja Ongkir, kalian bisa, pilih sesuai kebutuhan kalian, kalau kalian, emang punya, apa namanya, fitur gitu lah ya, yang mau, apa, mau ngurus semua lingkup ini, kalian bisa, daftar yang bagian Pro, nah, kalian coba aja baca, terus, daftar sebagai, Pro, mana dia, sebagai Pro, dan lain-lain, kayak begitu, jadi, untuk sekarang, aku bakal daftar sebagai, Starter aja, karena ini cuma tutorial, tips, dan trik, oke, yang bagian Starter, maka, fitur yang bakal kita coba adalah, periksa ongkos JNE, POS Indonesia, dan Tiki, ini aja yang bisa kita coba, untuk, kita gunakan, sebagai akun Starter, nah, terus, kalau kita pakai Starter, maka, base URL API, kita pakai yang, rajaongkir.com, Starter, ini yang bakal kita pakai, nah, upgrade sekarang, kita lihat, nah, ini harus login ya, nanti, kalian bisa lihat sendiri deh, coba aja nanti daftar, terus login, dan kalau kalian mau butuh, jadi, punya akun yang Pro, silakan upgrade, kayak begitu, itu aja tentang rajaongkir, kalian bisa baca-baca sendiri, intinya, kita bakal menggunakan rajaongkir, sebagai penyedia API, yang bakal kita gunakan, untuk ngebahas, fitur HTTP client, di Laravel kita, silakan kalian daftar akun dulu, di rajaongkir, terus, kalau udah sukses daftar, kalian silakan login, sampai, kalian, di redirect, ke halaman, profile, ini dia, akun, rajaongkir aku, profile-nya, kayak begini, kalian juga, kalau misalnya, tadi kita udah bahas ya, tipe-tipe user, di rajaongkir, kalau kalian mau, upgrade, ke basic, atau ke pro, pilih bagian upgrade, terus, kalian bisa, ini, upgrade ke basic, atau upgrade ke pro, nah, kalian lihat, ini dia, keterangannya, oke, terus, selain itu, yang perlu kalian perhatikan juga, tentang API key, setelah kalian daftar, di rajaongkir, dan login, kalian bakal dapat, API key ini, nah, ini, apa ya, penting, kalau kalian mau, menggunakan API, dari rajaongkir, karena, rajaongkir ini, mewajibkan kita, nulisin API key, ketika kita request data, atau menggunakan API, dari rajaongkir, ketika kita, mau mendapatkan, data kota, data provinsi, data ongkir, kita wajib menyertakan ini, supaya, bisa dapat datanya, oke, kayak begitu aja, coba aja, kalian daftar dulu, terus login, dan, periksa, apakah, kalian udah, dapat API key, seharusnya, kalau kalian udah login, kalian bakal dapat API key, ini pasti beda ya, API key, aku dengan API key kalian, oke, kalau udah, kalian pastikan udah dapat API key, pilih bagian menu, integrasi, dan, dokumentasi, API, nah, disini, tipe akunnya, kan, kita tipe akun starter, karena gratisan, jadi, baca yang bagian starter, kalau kalian, tipe pro, ya, baca bagian yang pro, oke, klik yang starter, disini, kita bisa lihat sendiri, provinsi, contohnya, kayak begini, contoh request, ini yang cURL, PHP, dan lain-lain, disini, gak ada Laravel ya, untuk Laravel, kita bakal lihat, di dokumentasi, gimana cara, requestnya, data API ini, yang penting, dilihat, URL-nya, udah diketahui, kalau kita mau mendapatkan data provinsi, kita bisa pakai ini, endpoint-nya, api.kerjaungkir.com, starter, province, maka hasilnya, kalau sukses, kayak begini, kalau gagal, kayak begini, dan kalau kalian mau baca, ini dia penjelasan responsnya, ID-nya, ID provinsi, codenya ini, dan itu, kalian bisa baca sendiri, terus selain provinsi, ada juga city, ada juga cost, yaitu untuk ongkos kirim, nah, kayaknya cuma 3 itu aja deh, API yang disediakan, sama Raja Ongkir. Oke, kita bakal coba, menggunakan HTTP client, untuk mendapatkan provinsi, dan kota nantinya. Untuk cost, mungkin gak bakal kita bahas di video ini, aku ada rencana, kalau sempat, aku bakal bikin video lain, untuk bikin kayak, apa ya, website untuk cek ongkos kirim, menggunakan HTTP client, dan, API Raja Ongkir ini. Nah, disitu nanti kita bakal, ngebahas, metode get, dan metode post. Untuk sekarang, kita ngebahas, metode get doang, karena disini kita mau, perkenalan aja, tentang, HTTP client, yang ada di Laravel. Jadi, kita bakal coba, mendapatkan data, provinsi, dan data city. Nah, caranya gimana? Ayo, kita coba bahas. Yang pertama, yaitu, kita harus nulisin, HTTP, dan endpointnya. Sudah, langsung aja, buka Laravel kalian, buka, routes, dan web, titik PHP. Nah, disini, aku anggap, kalian udah paham, tentang Laravel dasar, jadi, aku gak bakal bikin, file controller, gak bakal bikin, file view blade, gak, langsung aja disini, dan aku bakal, day dump aja. Kalian, seharusnya, kalau udah, ngerti tentang Laravel dasar, kalian ngerti, apa yang aku ketikin, apa yang aku sampein. Oke, langsung aja, disini kita bakal, buka terminal, dan jalanin, PHP, artisan, serve. sebentar, artisan serve. Oke, kita buka, 127.0.0.1, 8000. Nah, kalau udah kebuka, udah selesai. Disini, aku bakal bikin, satu route, yaitu, namanya, list provinsi. Function, kayak yang aku bilang tadi, aku gak bakal bikin, file controller, aku bakal, di idam aja, disini langsung, dd, alaman, list provinsi, coba dulu, save, buka, list provinsi, nah, udah, ada, berarti udah sukses. Oke, udah ada, sekarang kita bakal coba, menggunakan, http, client, get, supaya cepat, kita copy, paste aja, paste, nah, adalah response, sama dengan, http, bla 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 bla, kita ganti ini, dengan end coin, yang kita mau, yaitu, kan kita mau mendapatkan, data provinsi, dari, API, Raja Ongkir, yaudah, kita lihat, parameter, enggak, di bagian url, kita copy aja ini, copy, kesini, paste, nah, kalian lihat, metodenya adalah get, jadi disini kita pakai get, udah selesai, seharusnya kayak begini, sebenarnya enggak selesai, tapi buat, http-nya kayak begini aja, kita bakal lihat nanti, hasilnya gimana, jadi kalian, ikutin aja, apa yang aku ketikin disini, benar-benar mirip, supaya enggak ada perbedaan, takutnya kalau kalian, mau beda-bedain, ternyata hasilnya beda dengan, tutorial, atau tips, dan trik video ini, kalian bingung, gimana, kenapa bisa beda, oke, silahkan samain dulu, ketikannya, nah, kalau udah kita lihat, hasilnya apa sih, hasil dari http-get ini, coba kita didam, dollar response, save, oh iya, jangan lupa, ini http, klik kanan, import class, ini bisa import class, kalau kalian udah install, suatu extension, yang udah pernah aku bahas, di video pembahasan tentang, tips dan trik, visual studio code, atau VS Code, aku lupa videonya yang mana, nah, tapi kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual ini, use illuminate, supper, fasad, http, oke, udah selesai, didam response, kita lihat hasilnya, save, dan kita refresh, hasilnya adalah, kayak begini, nah, response, bla 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 bla, bad request, 400, bisa dilihat ya, ini semua, nah, ternyata kita masih belum bisa baca, kok isinya, cuma kayak begini, response, decode, cookies, transfer stats, nah, ini ada penjelasan, selanjutnya, ini dia yang udah kita bilang tadi, kalau kita mau ngeliat, hasil dari response, berupa apa aja, ada pilihannya, body, json, object, dan lain-lain, kalau kita coba body, hasilnya kayak begini, panah, body, function body, save, kita lihat ya, ini response, decode, bla bla bla, kalau aku refresh, body akan menghasilkan, kayak begini, Raja Ongkir, status, code, 400, invalid key, nah, ini dia, yang aku bilang tadi, API key yang dikasih ke kita, harus kita sertakan, nah, API tidak ditemukan, di database Raja Ongkir, oke, itu tentang body, terus kita bisa coba yang lain lagi, coba status, nah, kita ganti body ini, dengan status, hasilnya adalah, sorry, salah, hasilnya status dari request kita, 400, nah, terus, kalian bisa coba-coba, function-function lainnya, tapi, kalau kalian mau mendapatkan data, biasakan pakai JSON, biasanya sih ya, untuk mendapatkan data dari API, pakai, format JSON, yaudah, aku ganti aja, status jadi JSON, hasilnya bisa dilihat, kayak begini, refresh, nah, ini dia, biasanya, data, format data, yang kita dapatkan dari API berupa JSON, kalian bisa lihat sendiri, statusnya ternyata, 400, invalid key, API tidak ditemukan di database Raja Ongkir, untuk sekarang, biarin aja kayak begini dulu, kalian coba ikutin kayak aku, sampai kalian berhasil mendapatkan return data kayak begini, kalau udah kayak begini, berarti kalian udah sukses menggunakan HTTP client yang ada di Laravel, tapi belum sukses dalam penggunaan Raja Ongkir, karena kalian atau kita belum meng-inputkan API key kita, intinya pokoknya kalian coba aja dulu, apa yang aku lakukan sampai mendapatkan hasil kayak begini, lanjut, kita bakal coba request API Raja Ongkir dengan benar ya, kalau kita lihat di sini kita kalau mau nge-request data province, kita wajib, mana dia, ini dia, wajib menyertakan key, yang berupa key, yang isinya adalah API key dari akun Raja Ongkir kita, key ini kita taruh di bagian head, nah gimana cara kita menyertakan API key ke HTTP client kita, kita bisa menyertakan di bagian ini dia, headers, kita bisa menggunakan with headers, nah kita taruh deh key apa isinya, oke langsung aja, kita bakal coba, di sini kan kita masih HTTP gate, bla 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 bla, nah kita ganti, mana dia, dengan with header, bukan ganti ya, tapi tambah, jadi sebelum get kita paste, jadinya HTTP, titik 2 titik 2, with header, kurung, kurung, terus panah get, nah kita mau ngisi API, sorry, API key, jadi kita taruh di with header ini, dalam bentuk array, supaya mungkin kita butuh ngasih header yang lainnya, jadi bisa kasih aja array, supaya bisa, aduh kok muter-muter ya, kita bisa kasih dalam bentuk array, supaya bisa lebih dari satu, apa yang kita kirim sebagai headers, tapi karena kita di sini cuma ngirim key doang, yaudah gak masalah sih, kita kirim, kita kasih format dalam bentuk array, oke, di dalam array ini, kita kasih namanya key, lalu isi dari API key, API key kita, nah, untuk mendapatkan API key, kita bisa ke, ini, bagian, akun kalian, pergi ke bagian panel, kalian bakal ngeliat di sini API key, yaudah copy paste aja, kesini, udah selesai kayak begitu, jadi formatnya berubah, jadi http.2.2 with header, di dalamnya ada key, API key, terus get, endpoint-nya, udah selesai, coba kita lihat hasilnya, save, dan, lihat bentuknya kayak begini, kita refresh, hasilnya adalah seperti ini, ini tandanya kita berhasil, merequest data dari Raja Ongkir, kalau bisa kalian lihat, Raja Ongkir, array 3, ada query, ada status, ada result, nah, untuk status ini berupa code ya, 200 artinya sukses, nah, result ini, adalah data-datanya, yang dikasih dari Raja Ongkir buat kita, bisa dilihat, datanya ada 34, berarti ada data sebanyak 34, data provinsi yang kita dapatkan, dari API Raja Ongkir, nah, kalau kalian lihat, data pertama adalah, Bali, terus Bangka Belitung, dan seterusnya, seterusnya, nah, sekarang, karena kita mau mendapatkan result-nya aja, kalian bisa kayak begini nih, Jason, Anah, Raja Ongkir, aku ini dulu ya, ini dia Raja Ongkir dulu, eh, sorry, ini dalam bentuk array, jadi, bukan object, atau bukan panah, harus dalam bentuk array, Raja Ongkir, terus, kita lihat lagi, key yang kedua adalah, sebentar, aku rapiin dulu, nah, key yang kita butuhkan adalah results, results, save, refresh, maka kita bisa mendapatkan hasil dari, provinsi yang kita butuhkan aja, oke, kalian bisa, apa ya, tergantung kalian sih, kalian mau dapetin results-nya aja, bisa pakai kayak begini, atau enggak, kalian bisa kayak begini nih, dollar, eh, apa ya, eh, result, sama dengan, atau enggak, eh, provinsi, sama dengan, copy paste ini, terus, kalau kalian mau dapetin, status code, kalian bisa bikin gini aja, status code, ini tergantung kalian sih, copy paste, nah, ganti Raja Ongkir, jadi, apa tadi ya, sebentar, karena aku enggak hafal, jadi, aku bakal, day dump, status code, status code, berarti disini, status, aduh, status, terus, array lagi, code, save, and refresh, nah, dapet status code-nya aja, jadi, kalian bisa kayak begini, kalau kalian mau, nampung code, yaudah, kayak begini, Raja Ongkir, status code, kalau kalian mau menampung, data result-nya aja, yaudah, kalian bisa pakai, response, JSON, array Raja Ongkir, array result, kita coba, hasilnya adalah, save, refresh, nah, dapet deh, data provinsi, yang kayak tadi, oke, begini aja teman-teman, dengan begini, kita bisa mendapatkan, data provinsi, yang kita butuhkan, asalkan, syaratnya terpenuh, kayak begini, penulis, sorry, kayak begini, penulisannya, kita udah berhasil, mendapatkan, data provinsi, dari, API Raja Ongkir, sekarang, kalian bisa coba sendiri, mendapatkan, data city, dengan cara yang, kayak aku contohin tadi, untuk mendapatkan, data provinsi, itu, sebagai latihan aja ya, kalian coba dapetin, data city, menggunakan, HTTP client, oke, aku bakal skip, gak usah ngebahas, karena caranya sama aja, dengan provinsi, terus, yang, disediakan sama Raja Ongkir lagi, yaitu, penghitungan, apa namanya, penghitungan, ongkos kirim, nah, beda nih, kalau dengan city, dan provinsi, kalau city, dan provinsi, metode yang digunakan, adalah get, terus city juga get, ternyata, untuk host, metode yang digunakan, adalah post, nah, kalau kalian mau, mendapatkan ongkos kirim, kalian ganti aja, metodenya, dari get, menjadi, post, terus, endpointnya, ini, untuk sekarang, aku gak bakal bahas ya, yang bagian host ini, atau post, yang metodenya post ini, kayak yang aku bilang tadi, mungkin, bakal aku bahas, di video selanjutnya, yang langsung aja, kita bakal membuat contoh, membuat website, untuk cek ongkos kirim, menggunakan http client, dan, menggunakan, API, Raja Ongkir, untuk sekarang, kayak yang aku bilang lagi tadi, kita cuma, cukup mengenal http client, dan cara penggunaannya, nah, kita lihat di, apa namanya, di, dokumentasinya, lengkap nih, kalian bisa tinggal, baca-baca sendiri aja, ada bagian headers, terus, parameter, mana dia tadi, mana ya, nah ini, with URL parameters, kalau kalian butuh, misalnya, dollar city, sama dengan, Jakarta, nah itu di, parameter, mungkin kayak begitu ya, aku belum coba, bisa kalian coba-coba sendiri, oprek-oprek sendiri, nah, kayak gitu lah intinya, kalian bisa coba-coba sendiri, kalau kalian misalnya, bikin API sendiri, di, apa ya, di, menggunakan, aduh, aku bingung nyebutnya, menggunakan Laravel, kalian bikin API sendiri, tapi beda domain, kalian bisa juga, nggak usah, nggak perlu, bukan nggak perlu ya, nggak harus, API reja ungkir, apapun API yang kalian, bisa dapatkan, bisa digunakan, di http client ini, nah, kalian bisa coba-coba sendiri, ini ada authentication, bearer token, terus timeout, retrace, dan lain-lain, jadi, untuk sekarang, kalian udah paham, gimana sih, cara penggunaan, http client, untuk metode-metode lainnya, atau function-function yang lainnya, kalian bisa baca-baca sendiri, coba-coba sendiri, ini, lumayan gampang sih, paling ya, kalau nggak kebiasa, agak susah dikit, nggak masalah, ya, segitu aja, pembahasan video kali ini, kita udah ngebahas tentang, http client, yang gunanya, udah kita coba, di pembahasan tadi, jadi, semoga kalian ngerti, dan, bisa memudahkan kalian, kalau kalian butuh data, yang mana, kalian nggak perlu lagi bikin datanya, kalian cukup, mendapatkan data dari, pihak luar, melalui, API, yang mereka sediakan, menggunakan, http client, jadi, kurang lebih, penggunaannya, kayak, yang aku liatin tadi, oke, lumayan gampang ya, cara penggunaannya, jadi, semoga kalian ngerti, gitu aja lah, oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like, buat kalian yang udah nonton video ini, tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya, kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi, dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut, buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini, dan mendapatkan manfaatnya, makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,